Cincin pada umumnya terbuat dari logam, namun pemuda asal kota Bandung, Jawa Barat berhasil menyulap limbah kayu menjadi cincin. Lewat tangan terampilnya, ia mengukir cincin berbentuk logo, toko, serta wajah. Dan kini karya uniknya sudah mampu menembus pasar dunia. Nah jadi untuk pemilihan jenis kayunya adalah ini sonokeling karena seratnya beradu sehingga tidak mudah rapuh. Dan proses ini paling penting karena ini adalah proses penghalusan menentukan tingkat kenyamanan saat dipakai. Pasang aksesoris dengan bentuk wajah, lalu haluskan untuk merekatkan bagian dalam kayu agar tidak mudah patah. Oleskan pelitur Inggris untuk mempertegas serat kayu sebagai finishing, semprot dengan fernis dan jemur. Ini lumayan bunyi juga, nah dibuat proses si gelmarnya ini kita pakai grafier. Jadi ada mesin grafier. Untuk antusias dari si konsumen sendiri gimana Kang? Lumayan, buat saat ini banyak yang kodol juga, banyak yang naik-naik juga. Dalam sehari rumah produksi ini bisa menghasilkan 6 sampai 8 buah cincin ukir kayu, dengan harga mulai 150 ribu rupiah per buahnya. Ternyata tidak hanya di Indonesia, cincin kayu ukir juga sudah dikenal di mata dunia mulai dari Asia hingga Amerika. Sistem penjualan juga bisa melalui media sosial. Dari penjualan cincin limbah kayu, Sagietos mampu meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Dian Permatasari, Bandung